Persembahan anak Indonesia dalam menyempurnakan kecantikan para wanita. Biru Jewelry. Nama saya Biru Pajulca, saya sebagai owner dan founder dari Biru Jewelry. Kita meng-create eksklusif jewelry dengan material-material dari batu alam, kemudian dari mutiara, dan ciri khas kita adalah wire, jadi setiap produk kita pasti ada sentuhan wire. Biru Jewelry berdiri tepatnya di awal tahun 2015. Awalnya sih dari hobi, jadi sebenarnya saya dan mama yang sebagai founder untuk Biru Jewelry sendiri, jadi kita hobinya crafting, akhirnya kita berpikir kenapa enggak dijadikan bisnis. Dengan kisaran harga kurang dari 100 ribu hingga 1,8 juta rupiah, Biru Jewelry berhasil memikat hati pelanggan dari dalam maupun luar negeri. Produksi kita mencakup kalung, kemudian kita juga punya gelang dan anting-anting. Dengan jumlah karyawan yang ada, Biru Jewelry dapat menghasilkan sekitar 200 perhiasan dalam satu bulan. Peminatnya kalau lokal, banyaknya dari range umur dulu, itu sekitar late 20 sampai umur sekitar 40-50. Pembelinya sendiri ada yang lokal, sekitar Jakarta dan sekitarnya. Untuk expat, pembelinya banyak yang dari Korea, dari Thailand, China, beberapa juga ada dari US dan dari Europe seperti Belanda. Dalam proses produksi, dibutuhkan orang-orang yang tekun dan sabar, serta memiliki passion yang kuat. Hal ini menjadi salah satu kendala yang Biru Jewelry hadapi. Karena produknya ini handmade dan unik, kita cukup struggling juga untuk bersaing dengan produk-produk yang pabrikan. Jadi, bagaimana memperkenalkan produk ini ke market sih? Kami ingin produk kita bisa lebih dikenal within Indonesia sendiri dan kita juga pengen melihat pasar ekspor, terutama untuk pasar-pasar Asia. Jadi, ada planning juga nanti kita ikut exhibition atau jewelry fair mungkin di Hong Kong, di China, atau di Korea. Jadi, kita bisa memperkenalkan produk kita, produk Indonesia yang punya ciri khas unik. Kita berharap dengan adanya investor, kita juga bisa mendapatkan support untuk mengembangkan pasar ekspor. Karena produk kita unik dan banyak juga pembeli yang dari luar, kita yakin produk ini sangat berpotensi. Hanya saja memang sekarang kita masih terkendala di resource gitu. Jadi, dengan adanya investor, akan sangat membantu untuk memajukan bisnis kami tentunya. Percantik diri dengan mendukung karya anak bangsa. Terima kasih.